Halo pesku, Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang buat kameramen dan selamat siang buat para penonton dimanapun kalian berada Seperti biasanya, disini kita akan mereview beberapa new stock yang baru masuk di Berkah Motor 99 Di antaranya ada Ninja SL, RR15, CBR, iROC, dan GTR Dan masih banyak beberapa unit lainnya Gimana kondisinya? Berapa harganya? Simak terus videonya No skip skip, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke di motor pertama, tapi sebelum kita mulai kita ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe channel HNN Motorsport Subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari kita Dan buat kalian pembelian di luar pulau atau di luar kota, jangan lupa hubungi kontak admin terlebih dahulu guna menghindari penipuan Dan cek stok-stok terupdate kita ada di Instagram HNN Motorsport Dan di motor pertama, di sini kita ready Ninja SL Mono tahun 2017 Platnya berdomisili B Tangerangkota, Cikokol, pajaknya telat 2021 Untuk kondisi mulus seperti di video utuh, belum ada bekas crash ataupun ripen ulang Untuk perubahan cuma ada di handle rem dan handle kopling yang udah diganti variasi Untuk ban-ban juga masih pada tebal-tebal Untuk yang lainnya masih nampak seperti ori ya Untuk kilometer dan kelistrikan kita cek Untuk kilometer berjalan di Rp61.000 on going Untuk kelistrikan dan mesin kita nyalain Untuk mesin masih standar ya, standar pemakaian masih sangat bagus Bagus, untuk kelistrikan sen kiri nyala Sen kanan nyala Klakson juga nyala Lampu jarak dekat jarak jauh juga nyala Untuk yang satu ini Ninja SL Mono kita pasang harga di Rp16.500.000 Masih bisa nego Oke kita berani di motor selanjutnya Oke di motor kedua, di sini kita ready Yamaha R15 V3 tahun 2017 Platnya berdomisili F Bogor, pajaknya telat 2021 Untuk kondisi mulus dari depan sampai belakang utuh Belum ada bekas crash ataupun ripen ulang Untuk perubahan seperti divisor yang udah diganti divisor variasi Dan spionnya nggak ada tapi tenang Kalau misalkan kalian minat yang ini nanti kita pasang spion Dan sen yang udah diganti sen tempel Dan kenal port juga yang udah diganti kenal port racing Untuk kelistrikan dan mesin kita cek Untuk kilometer berjalan di Rp63.000 on going Untuk mesin masih sangat halus Untuk kelistrikan Sen kiri nyala Sen kanan juga nyala Klakson masih sangat berfungsi dengan baik Lampu jarak dekat jarak jauh juga nyala Untuk yang satu ini Yamaha R15 V3 tahun 2017 Kita pasang harga di Rp15.500.000 masih bisa nego Oke kita beralih di motor selanjutnya Dan di motor ketiga Di sini kita ready Yamaha R15 V2 tahun 2017 Platnya berdomisili Acerang Banten Pajaknya telat 2022 Untuk kondisi seperti di video Mulus, utuh, belum ada bekas crash Ataupun ripen ulang Untuk perubahan Seperti di sen yang udah diganti sen tempel Untuk yang lainnya Masih nampak orisinil Untuk bendeban juga masih pada tebel-tebel Untuk kelistrikan dan mesin kita cek Untuk kilometer berjalan di Rp73.000 on going Untuk mesin masih sangat halus Untuk kelistrikan Sen kiri nyala Sen kanan juga nyala Cuma klakson aja yang mati Tapi tenang Kalau beli disini Nanti kita beresin sampai beres Pokoknya kalian terima Beres semuanya Untuk lampu Jarak dekat Jarak jauh juga nyala Untuk yang satu ini Yamaha R15 V2 Tahun 2015 Kita pasang harga di Rp11.500.000 Masih bisa nego Oke kita beralih di motor selanjutnya Dan di motor keempat Di sini kita ready Honda CBR K45 atau CBR lokal Tahunnya tahun 2015 Pelatnya berdomisili B Jakarta Timur Pajaknya telat 2022 Untuk kondisi Seperti di video Mulus, utuh Belum ada bekas keras Atau ripen ulang Untuk perubahan Ada di Handle rem Dan handle kopleng Yang udah diganti Handle variasi Sen yang udah diganti Sen tempel Dan udah ketambahan Variasi di Sock Atau di Asok Untuk ban-ban juga Masih banyak tebel-tebel Untuk canal port juga Masih orisinil Untuk Kelistrikan Dan kilometer Kita cek Untuk kilometer Berjalan di 70 ribuan On going Untuk kelistrikan Dan mesin Kita nyalakan Untuk mesin Masih sangat halus Untuk sen Sen kiri nyala Sen kanan juga nyala Kelakson Masih sangat berfungsi Dengan baik Lampu Jarak dekat Jarak jauh Juga nyala Untuk yang satu ini CBRK45 Tahun 2015 Kita pasang harga di 11.800.000 Masih bisa Nego Oke kita beralih Di motor selanjutnya Oke di motor kelima Disini kita ready Honda CBR LED Tahun 2019 Pemakaian 2020 Telatnya berdomsili B Depok Pajaknya telat Eh sorry Pajaknya bulan ini Bulan 1 2024 Untuk kondisi Seperti yang anda lihat Mulus Ada tebal-tebal Untuk Yang lain Sepertinya Tidak ada Part-part yang diganti Masih full ori semua Untuk listrikan Dan Mesin kita cek Disini kunci kontak Juga masih 2 Untuk kilometer Berjalan di 22 ribuan On going Untuk listrikan Kita cek Untuk mesin Masih sangat halus Untuk listrikan Sen kiri Nyala Sen kanan Juga nyala Klakson Masih sangat nyaring Masih berfungsi Dengan baik Lampu Jarak dekat Jarak jauh Juga nyala Untuk yang satu ini CBR tahun 2019 Pemakaian 2020 Kita pasang harga Di 17.800.000 Masih bisa nego Oke kita beralih Di video selanjutnya Dan di motor ke-6 Disini kita ready Yamaha Vixen Tahun 2013 Yang tipe GP Pajaknya telat 2023 Untuk pelatnya Berdomisili Acerang Banten Untuk kondisi Seperti di video Mulus Utuh Cakep Belum ada Bekas crash Ataupun Rubah-rubahan lain Paling cuman Ini aja yang udah Di repaint ulang Karena mungkin sebelumnya Buluk Atau Gimana Tapi kalau Bekas crash Bukan Untuk perubahan Seperti di Stang yang udah diganti Stang jepit Atau stang variasi Spion yang udah diganti Spion variasi Dan handle rim Handle coupling Juga udah diganti Handle variasi Dan untuk yang lain Keseluruhannya Seperti kenal port Velg Juga masih Ori Untuk listrikan Dan mesin Kita cek Untuk kilometer Berjalan di 68 ribuan Ongoing Untuk listrikan Dan mesin Kita nyalain Untuk mesin Masih sangat halus Belum ada Suara bising Apapun Masih ciri khas Fiction Untuk listrikan Seng kiri nyala Seng kanan Juga nyala Klakson Juga masih Sangat berfungsi Dengan baik Lampu Mati Lampunya mati Tapi tenang Kalau misalkan Kalian menerit yang ini Bisa kita beresin Pokoknya kalian terima Nyala semua Untuk yang satu ini Kita pasang harga di 7.700.000 Masih bisa Nego Oke kita berada di motor Selanjutnya Oke di motor ke 7 Di sini kita ready Honda GTR Tahun 2018 2018 Pemakaian 2019 Pelatnya berdomisili Aserang Banten Pajaknya telat Sorry Pajaknya Bulan ini Bulan 1 2024 Untuk kondisi Seperti di video Mulus Utuh Belum ada bekas Crash Ataupun ripen ulang Untuk ban-ban Juga masih Pada tebal-tebal Untuk partnya Mungkin Masih original semua Ban juga masih Pada tebal-tebal Kenal port juga Masih kenal port Ori Untuk listrikan Dan kilometer Kita cek Untuk kilometer Berjalan di 41 ribuan Ongoing Untuk listrikan Dan mesin Kita cek Di sini nyelah ya Karena akinya Enggak kuat Tapi tenang Kalau misalkan Minat yang ini Nanti kita ganti Akin yang bagus Untuk mesin Masih sangat Halus Untuk listrikan Sesen kiri Nyala Sesen kanan Juga nyala Untuk laki Sangat Nyaring Lampu Jarak dekat Jarak jauh Juga nyala Untuk yang satu ini Supra GTR Kita pasang harga Di 10.300.000 Masih bisa nego Oke kita berada di motor Selanjutnya Oke dari motor terakhir Di sini kita ready Yamaha Aerox Tahun 2019 Platnya berdomisili Bede pot Pajaknya telat 2023 Untuk kondisi Seperti di video Mulus Utuh Belum ada bekas keras Ataupun ripen ulang Untuk part yang sudah diganti Kayaknya sehingga Ada masih full ori Sinil Untuk ban-ban Juga masih batal tebal-tebal Kenal port juga masih Maka kenal port ori Untuk mesin Dan kelistrikan Kita cek Untuk mesin Masih sangat halus Untuk listrikan Sin kiri nyala Sin kanan juga nyala Lampu Jarak dekat Jarak jauh juga nyala Untuk klakson Masih sangat Nyaring Sudah kayak klakson Mobil pokoknya Untuk yang satu ini Yamaha Aerox Tahun 2019 Kita pasang harga di Rp17.500.000 Masih bisa nego Oke kita berada di video selanjutnya Oke cukup sekian review kita kali ini Buat kalian yang berminat Langsung saja datang ke berkah motor Alamat kita ada di Jalan Mojairaya RT1 RW4 Nomor 42A Bambu Hapus Pamulang Tangerang Selatan Dan kita juga bisa kirim Kirim-kirim Keluar pulau Atau keluar kota Dan buat kalian yang berminat Untuk pembelian di luar pulau Atau di luar kota Jangan lupa hubungi kontak admin Terlebih dahulu Guna menghindari penipuan Oke cukup sekian Saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!